Lembaga Masyarakat Adat atau LMAC Papua Barat Wilayah Sorong Raya melalui ketua-ketuanya Jumat 8 Januari 2021 bersepakat untuk mendukung keberlanjutan otonomi khusus atau OTSUS. Kesepakatan enam ketua lembaga masyarakat adat tersebut ditandai dengan mendeklarasi dukungan keberlanjutan OTSUS tetapi dengan sejumlah persyaratan atau catatan. Salah satu persyaratan yang disebutkan yakni adanya revisi kewenangan dan pengawasan oleh daerah dalam implementasi Undang-Undang OTSUS sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat asli tanah Papua. Deklarasi dukungan tersebut ditandatangani oleh Corneles Usili dari LMA Malamoy Kabupaten Sorong, Fatra Soltiev LMA Kota Sorong, Dreamlol Adolf dari LMA Raja Ampat, Agustina Dedaida dari LMA Sorsel, dan Alphonse Kambu dari LMA Maybrat. Namun ketua LMA Tambraw tidak hadir dalam deklarasi tersebut. Deklarasi tersebut langsung diserahkan kepada Ketua LMA Papua Barat Franky Umpain untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat melalui DPRD tingkat 1 fraksi OTSUS dan pemerintah provinsi Papua Barat. Konteks riak-riak itu tentu mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Kalau LMA melihat bahwa keberlangsungan OTSUS itu adalah sudut pandang kita, bahwa ini adalah solusi. Sudara-sudara kita yang memiliki pandangan lain tentang OTSUS ini, itu sudut pandangnya. Tetapi sebagai negara, sebagai pemimpin di negara ini harus melihat konteks penolakan OTSUS itu bukan bagian daripada warga negara yang tidak suka terhadap negaranya. Tetapi sebagai konteks warga negara yang ingin mendapatkan solusi tentang apa yang dirasakan. Kalau hari ini kita bicara OTSUS hanya kita rasakan baru sebatas telinga, bagaimana supaya patas perut mereka tersentuh. Kesejahtera itu bisa dirasakan dengan mereka menikmati sesuatu.